Intro Penghijauan tanam 2000 pohon dilaksanakan simbolis PLT Bukati Cianjur H. Herman Soherman dan DIM 0608 Kajari dan Yon Raider, Camat Cibaber, Kepala Desa Gerimulya, Ketua Paguyuban Sundawani Cianjur, juga warga masyarakat Bersama warga menanam pohon dalam rangka gerakan penggiat tanam pohon di Pasir Masigit, Kampung Rawadage, Desa Gerimulya, Kecamatan Cibaber, Sabtu 6 April 2019 Ketua Paguyuban Sundawani Cianjur, H. Iwan Ryo Mustafa, Kabupaten Cianjur menuturkan maksud dari kegiatan tersebut sebagai upaya untuk mengantisipasi agar di lokasi tersebut tidak terjadi lagi pergerakan tanah pada tahun 2016 yang menyebabkan 24 rumah direlokasi ke Kampung Babakan RT 03 RW 01 Desa Gerimulya, Kecamatan Cibaber Ada pun jumlah pohon yang ditanam sebanyak 2.000 pohon, diantaranya pohon Mahoni, Akasia, Nangka, Mangga, dan Sengon dengan luas lokasi yang ditanami pohon seluas 50.000 hektare Pada kegiatan tersebut, turut hadir Porkopimda, Camat, Porkopimcam, Parakades di wilayah Kecamatan Cibaber, dan jajaran DPD Sundawani Cianjur, serta warga masyarakat sekitar PLT Bupati dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Sundawani, Kabupaten Cianjur yang mana telah peduli terhadap lingkungan dengan cara menanam pohon pada hari ini Programkan setiap saat kegiatan untuk melakukan penanaman Kalau dipelihara pada saat ini hujan terus menerus, insya Allah akan banyak yang bertumbuh Mudah-mudahan bertumbuh semuanya Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih atas ajakan dorongan dari DPD Sundawani Saya hanya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh penggiat gerakan tanam pohon yang telah peduli terhadap lingkungan dengan cara menanam pohon Terima kasih telah menonton!